Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Demar Raji dan apa kabar? Semoga baik dan juga selalu sehat ya Karena kesehatan adalah hal yang paling penting dan paling utama Terutama di situasi dan kondisi sekarang ini Kita harus benar-benar menjaga kesehatan dengan baik Semoga kita semua dilindungi Allah SWT Kita terlindung dari segala bahaya, segala penyakit dan sebagainya Dan kita selalu diberikan kesehatan yang baik Dilindungi oleh Tuhan Dilindungi oleh apapun yang kira-kira gak bagus buat kita Amin Teman-teman, kembali lagi saya Demar Raji bakal memberi kamu di video ini Dan kita sudah sampai di Sodiak yang ke-12 Untuk tema yang memang sedikit agak lama, sorry banget Karena memang saya banyak sekali hal yang harus saya kerjakan di luar Youtube juga Jadi temanya masih sama Apakah kamu dan dia akan berjodoh? Dan ini sudah sampai di Sodiak yang terakhir Atau Sodiak yang ke-12 yaitu Pisces ya Halo buat teman-teman Pisces Sorry banget kalau selama ini menunggu agak terlalu lama di tema yang satu ini Apakah kamu dan dia akan berjodoh? Sorry banget karena agak lama Oke ya, jadi sekarang kita akan habiskan dan ini adalah sesi yang terakhir Untuk apakah kamu dan dia akan berjodoh ya Dan nanti ke depan ditunggu aja saya bakal membuat apa namanya Tema-tema yang lain Dan teman-teman juga boleh usul temanya apa Silahkan kamu boleh usulkan dan bisa kasih usulan di kolom komentar ya Judulnya mau apa nih kira-kira gitu kan Supaya saya bisa memenuhi request dan juga permintaan dari teman-teman Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support dan mendukung channel Damar Aji Dan saya minta juga kita saling doa selalu Supaya kita semuanya saling mendoakan Kalau orang Jawa bilang itu dongo dinongo gitu ya Jadi kita saling mendoakan agar kita sama-sama selalu sehat Silahkan teman-teman berkomentar Dan sekarang saya akan langsung ke Shuffle Kartu dan menarik energi untuk Pisces ya Dan ini bersifat general teman-teman So maka dari itu tidak semuanya akan resonate pada hasil yang nanti saya akan bacakan Dan ini bersifat timeless juga bersifat abadi Kapanpun kamu mendengarkan video ini kamu bisa menyimak kapanpun Atau ini masih berlaku ketika kamu mendengarkan kapanpun ini masih berlaku Seperti biasa saya akan langsung bacakan nanti Disini sudah keluar tiga kartu The Hermit, Strange dan kemudian satu lagi Justice Dan ini adalah Pisces ya Saya akan baca dan oh ya Energi bisa kebalik ya teman-teman Bisa vice versa Jadi yang kebaca atau yang saya baca nanti bisa itu buat kamu Atau bisa jadi buat pasangan kamu Tinggal nanti disesuaikan situasi dan kondisinya seperti apa Oke sorry Oke lima kartu sudah keluar Enam kartu Dan seperti biasa saya juga akan menggunakan kartu oracle atau oracle card Energy from the oracle card From energy oracle card Kita akan melihat sebagai bahan kesimpulan nanti di sesi terakhir Pisces apakah kamu dan dia akan berjodoh Buat teman-teman yang baru mendengarkan atau baru menyatu di channel ini Silahkan kalau mau subscribe dan ikhlas boleh di subscribe Dan teman-teman yang merasa kepengen mendapatkan pencerahan secara personal Secara pribadi silahkan kamu juga boleh untuk Apa namanya personal reading bersama saya Dan disitu bisa tertera ya WA yang bisa kamu hubungin Di pojok kiri atas ini ada dan juga di kolom deskripsi juga ada ya Jadi silahkan teman-teman bisa chat terlebih dahulu Dan nanti kamu akan dipandu langkah selanjutnya seperti apa Yang jelas kita akan memberikan layanan buat kamu Tidak hanya untuk reading atau personal reading Tapi konsultasi kehidupan Mungkin ada permasalahan-permasalahan Dan kita akan memberikan solusi dan juga pencerahan Ada mungkin perasaan kamu saat ini sedang tidak enak Atau merasa sial terus Bisa jadi ada pola energi negatif yang harus dibuang Harus disingkirkan, harus dibersihkan Dan mungkin ada aura yang harus kamu buka Karena selama ini mungkin aura kamu tidak bagus Tertutup atau suram Nanti kita akan lihat, akan kita cek juga ya Tentu berdasarkan kebutuhan yang kamu sedang rasakan saat ini Oke Saya akan baca dulu teman-teman sekarang Saya membaca secara kombinasi Bisa jadi satu-satu atau bisa jadi kombinasi dari 10 kartu yang sudah saya keluarkan Secara energi Ini adalah bersifat general teman-teman Jadi sekali lagi saya akan Klaim disini bahwa Tidak akan semuanya resonate Jadi kalau misalnya kamu Pisces tapi tidak resonate Ya memang tidak semuanya akan resonate Dan Energi bisa kebalik Itu bisa pasangan kamu yang kebaca Atau bisa jadi kamu sendiri yang kebaca Yang saya lihat disini Atau gini teman-teman disini kita Fokusnya adalah kemasalah hubungannya Karena tema dan judulnya adalah apakah kamu dan dia sedang Apa akan berjodoh Nah disini saya melihat bahwa ada The Hermit The Hermit disini menunjukkan atau menandakan bahwa saat ini untuk Kamu Pisces saat ini sedang mencari Apa ya kayak semacam Mencari jawaban-jawaban dari apa yang kamu sedang pertanyakan saat ini Ada banyak timbul pertanyaan Terhadap hubungan kamu Jadi saya melihat dan merasakan disini sebetulnya kamu sedang Gelisah Kamu sedang galau gitu kan Galaunya kenapa Karena ada beberapa poin-poin yang kamu rasa sekarang sudah tidak nyaman Dan tidak sesuai lagi dengan ekspektasi kamu Kamu sudah menjalani hubungan dengan dia Tapi Baru saat-saat ini atau sekarang-sekarang ini Kamu merasakan ketidaknyamanan Nah ketidaknyamanan itu Banyak sekali faktornya Nanti akan saya baca dari kombinasi kartu yang muncul Ya Yang jelas hubungan ini sudah kamu bina Sudah kamu jalanin Ya ada yang sudah lama Ada juga yang baru menjalani Beberapa bulan saja Tetapi Kamu untuk Pisces Kamu sudah merasakan Baik yang sudah lama Maupun yang baru Jadian gitu kan Beberapa bulan ini Yang kamu rasakan hampir sama gitu kan Artinya apa Saat ini kamu sudah mulai gelisah Ada muncul pertanyaan-pertanyaan Atau keraguan yang muncul dalam diri kamu Sebagai bentuk pertanyaan-pertanyaan Atau ragu Otomatis pertanyaan muncul Pertanyaan-pertanyaan bahwa Gue lanjut gak ya hubungan ini Gue cocok gak sih ya sama dia Gue bisa bahagia gak sih sama dia Dan sebagainya Nah Ini Sudah mulai muncul Dan membuat kamu mengalami satu kegelisahan Salah satu penyebabnya Saya melihat disini adalah Di kartu kedua Saya melihat bahwa kamu terlalu Apa ya Sering mengalah Atau Atau dia itu selalu menang sendiri Jadi seolah-olah kamu disini selalu ngemong terus ya Selalu ngemong dia Terus Kamu yang harus ngalah Dianya menang-menang terus Dia egois banget Nah Itu salah satu dari sekian banyak Hal-hal yang membuat kamu itu Ngerasa tidak nyaman Dan akhirnya kamu saat ini Sedang terperangkap Dengan konflik batin yang cukup kuat ya Konflik batin yang cukup kuat Sehingga kamu ngerasa bahwa Ini gue lanjutin apa gak nih gitu kan Karena gue ngerasa udah gak nyaman Dan gue ngerasa udah gak cocok Ada banyak faktor yang membuat aku terus Harus berpikir ular Oke Jadi itu poin kedua adalah Karena banyaknya faktor-faktor Ya salah satunya ego dia yang terlalu tinggi Dia egois banget gitu kan Serba Ya kamu serba ngalah Dia menang terus Terus dia orangnya sangat posesif juga Terus kemudian Tapi disini kamu ngemong dia terus gitu kan Dia gampang marah Gampang sensitif dan sebagainya Tapi kamu lebih banyak ngemongnya Nah Untuk langkah selanjutnya Disini diperlukan tentunya Suatu kebijaksanaan Pemikiran-pemikiran yang Apa namanya Matang Ya pertimbangan-pertimbangan yang matang Untuk kemudian Nanti betul-betul kamu ambil keputusan Kedepannya mau seperti apa So yang jelas teman-teman disini bahwa Kamu memerlukan orang lain Untuk diajak diskusi atau ngobrol Setidaknya ada salah satu orang Yang kenal dengan dia juga Sehingga Kamu akan Apa ya isahnya Dimudahkan Pada saat kamu ngobrol Karena kalau kamu Orang yang gak kenal Ini agak susah Kecuali Kecuali Kamu berkonsultasi dengan Apa namanya Katakanlah saya gitu kan Sehingga saya bisa melihat dia Dari Karakternya secara energi Lewat foto Lewat nama dia Tanggal lahir dan sebagainya Insya Allah bisa kebaca Tapi kalau orang umum secara awam Mungkin gak kenal Dia susah akan mereka-reka Bagaimana karakter dia Dan sebagainya Tapi insya Allah nanti Saya akan bisa bantu Kalau memang kamu Membutuhkan bantuan Untuk personal reading Membaca dia seperti apa Tetapi prinsipnya teman-teman Untuk kamu Bisa Di tengah kebingungan kamu saat ini Yang saya sarankan disini Saya melihat kartu ketiga Adalah Kamu butuh orang yang bisa memberikan Solusi, advice Dan juga pencerahan Karena kalau kamu pikir sendiri Ini cukup berat Dan akhirnya kamu akan bingung Seperti itu teman-teman Nah kemudian Disini saya melihat lagi bahwa Kamu sebetulnya juga sedang fokus Dan konsentrasi kepada Hal-hal yang berhubungan dengan Finansial Berhubungan dengan Apa namanya Perbaikan-perbaikan Bisnis usaha kamu Rezeki kamu Dan sebagainya Tapi justru disini Kamu ngerasa terganggu Dengan adanya hubungan Yang saat ini sedang tidak bagus Nah hati-hati teman-teman Untuk Apa Pisces gitu kan Saat ini kamu harus tetap fokus gitu Kepada finansial yang sedang kamu perjuangkan itu Entah itu pekerjaan Entah itu karir kamu Entah itu bisnis kamu Bisnis kecil, gede, sedang atau apa Semuanya Sama aja Yang jelas disini saya baca bahwa Kamu harus fokus juga Jangan sampai urusan keuangan Jangan sampai urusan pekerjaan Bisnis atau karir kamu Itu justru malah keteter Justru malah terganggu Dengan adanya situasi Dan kondisi yang sedang terjadi Saat ini Nah Disaran berikutnya Disini memang betul-betul Kamu disarankan Untuk bertemu dengan orang yang tepat The king of cups King of cups Artinya Kamu butuh Konsultasi Atau butuh pendampingan Dari orang yang Secara mungkin usia Dia Sudah Senior Gitu kan Sudah senior Secara pengalaman juga Dia sudah bagus pengalamannya Jam terbang dan sebagainya Setara spiritual juga Dia bagus Jadi kamu membutuhkan Sekali orang yang bisa Apa ya Memberikan Advise Saran Pencerahan Sehingga kamu bisa Sedikit lebih tenang Ya Itu yang saya lihat Di kartu kelima Nah sepertinya Kalau dari yang saya baca Di kartu enam Kamu memang harus Memulai Suatu kehidupan baru Dan segera Membuka lebaran baru Terlepas Itu Dengan dia Atau tanpa Dia Tapi disini Saya melihatnya adalah Energy as of once Disini Kamu harus Apa ya Bisa dikatakan Menanamkan Suatu Program Atau rencana baru Kalau memang dirasa Disini sudah nyaman Berarti kamu harus Membuka lebaran baru Saya belum memberi jawaban Apakah kamu berjodoh Dengan dia atau tidak Tapi paling tidak Saya akan menggiring Kepada teman-teman Karena Arahnya mungkin Sepertinya dari cerita ini Bisa jadi udah gak berjodoh Tapi ternyata berjodoh Kita tidak pernah tahu Dan semua memang Kembali kepada Tuhan Jodoh atau tidak Semua yang menentukan Adalah Tuhan Kita Sekedar membaca Memprediksi Menerawang Ya Tentu bukan asal Ya bukan asal-asalan Tapi juga berdasarkan Pola-pola masalah yang muncul Dan juga berdasarkan Energi dari kartu yang Keluar ini Oke Jadi tidak asal-asalan Tapi kembali lagi Bahwa semua yang memutuskan Menentukan Adalah Semuanya atas izin Tuhan Disini The High Priestess Saya melihat bahwa Ada sih Konflik-konflik batin Yang cukup kuat Yang sedang kamu rasakan Bahkan Saat-saat ini Semakin meruncing ya Kalau saya lihat Jadi emosi-emosi kamu Sudah mulai sangat terganggu The High Priestess Disini ada Black and white Ada semacam Energi putih Energi hitam Jadi ibarat kata Aslinya dia itu Sekarang udah mulai muncul Ya Aslinya dia itu kayak apa Karakter dia yang sebenarnya Seperti apa Itu udah mulai muncul Jadi biasanya melihat Seseorang marah Atau melihat Seseorang itu Karakter aslinya itu adalah Dilihat dari ketika Dia marah seperti apa Ya Itu akan kebaca Nah disini Saya melihatnya bahwa Pasangan kamu udah mulai Kebaca karakter aslinya Nah disitu Kamu mulai semakin Gelisah Wah kok kayak gini Gitu kan Ternyata dia Gak sesuai dengan Apa yang dibayangkan Nah disitulah Saya melihat bahwa Sepertinya nih Hubungan kamu Mengarah kepada Situasi yang kandas ya Itu kalau prediksi Yang saya baca Karena di kartu ke Delapan Ada Five of Cups Disini Disini ada Tiga piala tergeletak Dan dua Piala ter Atau berdiri Secara harapan Masih ada harapan Tetapi harapan itu Tidak sebesar Kegagalan yang sudah Kamu rasakan Atau kegagalan Yang sudah tergambar Jadi harapan Boleh bilang Masih ada Cuman prosentasenya Kecil Nah disini Jangan sampai Membuat kamu Putus asa Kalau memang kamu Mau lanjut Silahkan lanjut Gitu kan Tapi harapan itu Sudah kecil Nah Maka dari itu Dibutuhkan perjuangan Artinya apa Kalau kamu mau lanjut Itu butuh perjuangan Banget Tidak mudah Tapi kalau kamu Mau berhenti Itu pun juga Tetap harus ada perjuangan Cuma bentuknya berbeda Gitu kan Bentuknya berbeda Maka dari itu Saya tidak akan memberikan Saran bahwa kamu harus Berhenti atau lanjut Tapi Saya pengen Teman-teman Merasakan aja Dari apa yang kamu rasakan Kalau memang Dirasa kamu yakin Lanjut Lanjut Kalau kamu merasa Berat Berat Oke Berarti stop Break sampai disini Itu gambarannya Nah Di kartu ke Sepuluh Night of Wands Disini berarti Kamu memang harus Terus Bergerak Melangkah ke depan Apapun yang terjadi Kamu harus terus Melangkah ke depan Kita akan lihat Teman-teman Di kartu Atau The bottom of the deck Kita lihat Bahwa disini Seperti apa Kita lihat dulu ya Satu Dua Tiga Empat Oke Sekarang kita akan Bacakan untuk The bottom of the deck Ada empat kartu Disini teman-teman Disini ada Eyes of Swords Ada Eyes of Pentacles Dan Kemudian Four of Cups Dan Satu lagi adalah Three of Pentacles Jadi teman-teman Dari The bottom of the deck Yang pertama ini Adalah Eyes of Swords Itu memperkuat Dari apa yang tadi Sudah saya sampaikan Di Eyes of Wands Artinya adalah Untuk Pisces Untuk Pisces Ini memang disarankan Untuk memulai Kehidupan baru Ketika ternyata Kehidupan kamu yang sekarang Sudah sangat tidak Membuat kamu nyaman Membuat kamu tidak nyaman sekali Bahkan membuat kamu tersiksa Membuat kamu tertekan Dan sebagainya Ya Seringkali kita dibingungkan Dengan keputusan-keputusan Yang sebetulnya Tuhan sudah memberikan Petuju kepada kita Tapi lagi-lagi Kadang-kadang kita dibingungkan Oleh pikiran kita sendiri Dibingungkan oleh Perasaan kita sendiri Dan ada Semacam perasaan-perasaan Tidak siap untuk kehilangan dia Walaupun sebenarnya Kita sudah tahu Bahwa dia bukan yang terbaik Buat kita Sebetulnya Hati kecil kita Sudah dibimbing oleh Tuhan Tapi kadang-kadang Namanya manusia ya Kita seringkali dibuat Bimbang oleh perasaan kita sendiri Galau oleh perasaan kita sendiri Karena kadang-kadang Untuk sebuah kehilangan itu Merasakan kehilangan itu Adalah hal yang tidak mudah Karena merasakan kehilangan Atau merasa kehilangan Adalah sesuatu yang berat Karena kehilangan adalah Bentuk kesiapan kita Untuk menjadi sakit hati Sepi Kemudian Tidak bisa lagi Bersama-sama dia Dan membersamai dia Memang kalau kita bicara Kehilangan itu Menyedihkan sekali ya teman-teman Tetapi memang Saya juga menyadari bahwa Kehilangan adalah Sesuatu yang tidak mudah Tapi kalau kita bicara tentang Kedepan Masa depan Kehidupan bahagia Kalau memang dibandingkan Antara beban Penderitaan Dan beban pikiran-pikiran Yang membuat kamu tersiksa Ya lebih baik Memang berpisah Ya Jadi di kartu Ace of Swords ini Menunjukkan bahwa Kamu harus memulai kehidupan baru Kalau misalnya disini Ada Ace of Pentacle Berarti kamu harus memulai kehidupan baru Dengan membangun segala sesuatu Yang sedang kamu jalani saat ini Diteruskan kembali Meskipun tidak mudah Meskipun berat Tapi jangan khawatir Di depan nanti akan ada Pilihan-pilihan yang membuat kamu To move on Move up Yang membuat kamu merasa Bahwa ternyata Wow hidup ini udah sekali Dan kamu mendapatkan Banyak pilihan dan kesempatan Yang Tuhan berikan kepada kamu Disini kamu akan mendapati Sebuah keluarga bahagia Kedepan nanti Setelah kamu bisa move on Dari situasi ini So secara kesimpulan Teman-teman Saya boleh katakan bahwa Untuk Pisces Apakah kamu dan dia Akan berjodoh Jawabannya adalah tidak Sekali lagi Untuk Pisces Apakah kamu dan dia Berjodoh Jawabannya tidak Dan teman-teman Sekali lagi Saya tekankan bahwa Mungkin ada yang komplain Lah kok tidak Jadi ini bersifat general Artinya Jawaban tidak ini Berarti tidak berlaku Buat semua Pisces Atau pasangannya juga Karena situasi dan kondisinya Bisa berbeda Bisa energinya berbeda Segala macam Tetapi Bisa jadi Dari apa yang saya bacakan Kalau misalnya Ada kemiripan-kemiripan Berarti arah dan Situasi ke Finalnya adalah Seperti itu tadi Tidak berjodoh Oke Sekarang saya akan Shuffle untuk Oracle Cardnya Terlebih dahulu Sebagai bahan kesimpulan Sebagai penutup Sebagai Penguat Bahwa Untuk Pisces Oh ini kebalik ya Oke Wonderful Kamu harus mengalir terus Menjalani kehidupan ini Kamu harus Tetap Percaya diri Kamu harus Tegar Kamu harus Berdiri kuat Stone 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 people Oke Jadi intinya Bahwa Untuk Apa Tadi Pisces ya Nggak berjodoh Nggak berjodoh Tapi jangan lupa Bahwa kamu harus terus Apa ya Berjalan Mengalir seperti air Bahwa semuanya itu akan menjadi mudah Everless Butterfall Ceremony And Vocation Jadi kamu tetaplah untuk Apa ya Selalu berdoa Selalu berusaha Dan juga Terus Berada dalam Dalam kewaspadaan ya Stone people Kamu harus kuat Harus waspada Vigilance Dimana kamu tetap Menjalani kehidupan dengan baik So Di kartu Terakhir ini Ini adalah situasi Dimana kamu akan Berdapatkan sebuah kebahagiaan yang Sangat baik Kedepannya nanti Setelah melewati semua ini Setelah melewati fase-fase ini Oke Jadi Jangan khawatir Buat teman-teman Pisces Atau mungkin juga Buat cross watcher Yang juga mungkin berkaitan Dan juga ada hubungannya dengan Pisces It's okay Semuanya Bakalan baik-baik saja Oke Oh iya Buat teman-teman yang pengen melakukan Personal reading Dan juga konsultasi Silahkan aja Barangkali kamu pengen juga Melakukan Pembersihan energi Dan aura Silahkan juga Kamu bisa langsung calling ke saya Dan nanti bisa kita bantu Semuanya Ada syarat-syarat dan ketentuan berlaku Nanti boleh ditanyakan dulu Gak apa-apa Jadi gak usah khawatir teman-teman Gak usah Takut malu Sungkan atau apa Boleh tanya-tanya dulu Santai aja Santai aja Jadi jangan sungkan Jangan takut Mau nanya aja Takut Gak usah Santai aja Tanya aja Nanti kalau kamu pengen tahu apa Silahkan ditanyakan Insya Allah nanti admin bakal menjawab Dengan baik Sesuai dengan yang kamu butuhkan Oke Silahkan aja Nanti bisa kita bantu Untuk personal reading Sesuai dengan apapun yang menjadi kebutuhan kamu Masalah-masalah yang mungkin saat ini sedang Anda hadapi Silahkan bisa nanti kita bisa ngobrol Bisa sharing Bisa konsultasi Dan semua itu nanti berdasarkan berbagai macam hal ya Kalau biasa saya memberikan pencerahan Jawaban-jawaban Atau membaca Memprediksi Menerawang itu tentu berdasarkan Satu Energi dari kartu tarot itu sendiri ya Saya akan kocok Saya keluarkan Dan yang kedua tentu dari energi Atau dari intuisi saya juga Melihat Membaca secara intuisi Secara spiritual juga Dan yang ketiga adalah berdasarkan Faktor-faktor psikologis Faktor-faktor logika Yang memang mungkin Saya ambil dari Poin-poin cerita Yang Anda sampaikan Jadi Bisa Lengkap ya Secara lengkap Kita baca Kita lihat Supaya nanti ke depan kamu Kehidupannya lebih baik Ke depan kamu bisa terbantu Dan tidak salah langkah Tidak salah ambil keputusan Oke Teman-teman jangan lupa untuk tetap subscribe Bantu subscribe Agar channel ini terus berkembang Oke Saya selalu Jaga diri baik-baik Jangan lupa untuk bahagia Saya Dawar Aji Sampai jumpa